Halo, halo semuanya balik lagi masih di Dreamers Network ID Wow, bersama aku Kak Bo Dan kalau udah ada di sebelah nih Di sebelah aku ada seseorang yang rambutnya panjang-panjang Waduh, kalian berada di K-MISS K-Pop Misteri Oke, seperti biasa di K-MISS kita pasti akan mengungkap Kisah-kisah ataupun mungkin Wah, sebuah hal-hal yang masih mengungkap Apa ya, misteri-misteri Di dunia per K-Popan Kita akan membahas dengan cara yang berbeda Yaitu dalam dunia supranatural Dan udah ada teman spiritualis saya Waduh, spiritualis ya? Gak salah, terapis malah Waduh, kalau terapis yang plus-plus aja gitu Saya pernah malah min-min Oh min-min, waduh apa itu? Jadi pas habis mijit Sampun, hilang Oh iya, sampai hilang min-min Bener, bener, bener Oke, jadi ada Mas Reza hasil seperti biasa disini Salam namanya suralam Dan juga aku Kak Bo sebagai host hari ini Dan tema hari ini nih di K-MISS agak-agak seru nih Kenapa? Seperti judul dan juga thumbnail kita hari ini akan Astral Projection Astral Projection Astral Projection Mas Reza sih bukan gue ya Belum mampu ilmunya saya Maaf Mas Reza akan Astral Projection ke salah satu gedung Yang bisa dibilang Kalian tau lah Yaitu adalah gedung dari SM Entertainment Kita menguak mau Apa ya? Mau Astral Projection kesana ya Mas ya? Karena sebuah artikel yang dimana kalian bisa lihat disini Yang bisa dilansir dari dreamersid.id 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 ya bener ya? Iya bener Dreamersid.id yang dimana bisa ada artikel bahwa AESPA Katanya Memper apa ya? Menceritakan tentang kejadian supranaturalnya lah Di gedung SM Entertainment Betul Yaitu Di bagian pas studio dance nya Studio tarinya Ya kan? Studio latihan nya malah ya Iya Dan juga di pas mereka take vokalnya begitulah Di studio vokalnya seperti itu Gitu loh Nah Kan banyak-banyak yang bertanya Sebenernya kayak gimana sih bentukannya Yang mengganggu AESPA ini Sebenernya bukan mengganggu AESPA sih aku yakin Mengganggu seluruh trainee Ataupun artis dari SM Entertainment Mungkin pernah Gitu kan? Dan juga Mungkin bentukannya kayak gimana Apakah dia negatif Iseng-iseng Atau cuma memang karena frekuensinya sama Frekuensinya sama maksudnya Ketika mungkin member tersebut Atau siapapun yang lagi kelelahan Lagi kelelahan Frekuensinya tiba-tiba sama Karena Malus atau makhluk yang lainnya Memiliki frekuensi yang berbeda Frekuensi betul Dengan kita manusia Tapi ketika mungkin di keadaan tertentu Frekuensinya sama Tidak sengaja Sinkron Terlihat Yes Begitu Nah Jadi Mas Reza rahasia Akan keluar negeri asik banget nih Tanpa paspor tanpa pisah Gak perlu paspor pisah kan Betul Gak perlu tes ini juga kan Gak perlu Tes apa tuh namanya gue lupa Apa? Gen-Gen indigen Gen-Gen Tapi kita disini tes Gen Halilintar Ayo Tapi semoga Pas gue asal kesana Penjaga disana Gak suruh gue tes covid dulu ya Bener Bener Cukup manusia aja lu Jangan Jadi kurang lebih seperti itu ya Tapi Mas Reza boleh nih Mungkin menjelaskan Apa ya Metodenya mau seperti apa nih Yang dipakai nanti Untuk Astral Projection ya Mungkin kan teman-teman Dreamers Atau keep up for semua Setiap orang Memiliki Pengalaman Pengetahuan Dan ilmu masing-masing Soal Astral Projection ini Karena Astral Projection ini kan istilah kerennya Kalau di kita Di Nusantara sebutnya itu Merogosugmo Bener Gitu Dan ada juga yang bilang bahwa Merogosugmo emang bisa Jauh sampai ke luar negeri gitu kan Karena kalau lintas Laut Itu bisa hilang ilmunya gitu Iya betul Katanya malah ada Harus ada visahnya malam Ada visahnya gitu kan Nah Kalau yang Gua pahamin di bawah Dan juga Kikolok semua Gua sih Metode gua adalah Berpasrah Jadi berserah kepada Tuhan Semesta Alam Gitu Karena semua yang ada di bumi Di malapun semesta Ciptaan dia Jadi gua izinnya langsung kepada yang yang ciptain Jadi kalau entah ada menjegal bagian Imigrasi misalnya Gitu Imigrasi maluk lain ya Dunia lain Memang ada gitu Memang ada Bagian imigrasi mau kemana Apakah mereka bahasa Korea Oh tidak Bahasa yang cukup di ngerti dengan hati Bahasa batin lah ya Iya bahasa batin Akan gua coba lakukan Karena kalau ini sekarang Dari tadi sih gua udah coba Pembukaan-pembukaan Supaya portalnya kebuka Biar langsung cus Biar rekamannya pas Betul Pasteknya gak mungkin waktu lama Tapi sekali lagi ini ya Bukan gua bermaksud untuk menunjukkan kemampuan Wah keren Wah gua bisa Enggak bukan Tapi ini untuk kebutuhan Mengklarifikasi Apakah ini benar terjadi Atau hanya settingan Untuk menaikkan pamor dan lain sebagainya Ataupun juga mungkin halusinasi Atau halusinasi Dari kecapaian Iya benar bisa jadi kan karena situ juga Betul Karena ketika mungkin di kondisi tertutu Kita kadang-kadang halu kita meningkat Betul Itu bukan disengaja ya Bukan disengaja Masih itu kan cape ya Masuk frekuensi tetang Iya bener Masuk frekuensi Iya Nah disini nanti mas Reza yang akan kesana Tapi tidak 100% Untuk astral projection Iya Karena kalo 100% astral projection Udah diemba ya udah Kita kagak dapet konten Sudah kacang nih jadi Iya Kita bakal Mas Reza 50-50 lah ya bisa dibilang ya 50 Jadi bisa menceritakan keadaan disana juga ya mas Reza ya Apa yang ada disana dan seperti kayak gimana Ada dua choice nih Antara gua Kesana dan Gua langsung berbicara Atau gua kesana dulu Beberapa detik Beberapa menit Karena beda Menit di manusia dengan menit di alam gaib Gitu kan Disini semenit Disana bisa jadi udah satu hari gitu kan Iya Itu beda Antara gua terus itu Gua udah tinggalin yang mana Gua tinggalin sebentar Atau gua tetep ngobrol Jeng-jeng Bingung Gua bilang mau aja gimana Jangan Seenaknya gimana Seenaknya gimana Enak ya Pas kalian ngobrol aja lalu ya Iya 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 Biar live ceritanya live Oke Set Mas Reza sudah siap? Oke Kalau gitu kalian siap? Tapi tunggu dulu Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe ya Wehehe Dan juga nyalakan lonceng Bener Biar kalian bisa mendapatkan Konten-konten chemis secara up to date Gitu Hanya di Dreamers Network ID Siap Mas Reza? Jangan lupa ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Let's go Mungkin Mas Reza kalau sudah sampai disana boleh berkomunikasi dengan kita Jadi kita tahu keadaannya Mas Reza disana Lalu pas masuk Udah di gedungnya nih? Udah masuk apa belum nih Mas? Ini masuk Langsung ditarik ke sebuah ruangan Hmm Ini sepertinya ruangan khusus loh Ruangan khusus? Hmm Oke Ditarik oleh makhluk gaib Mas? Iya yang disana Agak berisik banget Berisik? Berisik manusia apa makhluk gaib? Berisik makhluk yang disana Oke Makanya ini gua sambil megang badan lu supaya gua tetap bisa Tetap ada disini Oh iya bener Gua butuh energi yang manusia yang ada disini Apa alasan mereka menarik Mas Reza? Mereka senang Senang kayak Lu udah gua nanti-nanti datang kesini gitu Wow Jadi kita disambut ya disana ya? Hmm forward Kek connect ya kalo dia gitu ya? Iya kek connect Oke Hawa gedung kalo bisa dijelasin hawa gedungnya seperti apa sih Mas? Apa langsung ke langsung ditarik jadinya kayak ruangnya Ini udah di ruangan tersebut nih Mas? Mudah nih Ini gua lagi berhadapan sama sosok yang besar disana yang Pusatnya Kuatnya Kuatnya Pentolannya Pentolan Iya Karena banyak juga disana pentolannya Ini ada satu dialog pentolan itu ke gua Tapi gua ga akan share secara Publish disini Oke Mungkin nanti off airy gua akan ceritainnya Ke logo dan tim Kepo kan? Hehehe Dia kena Ini banget Crucial Sensitive Yang pasti sosok yang mengajak dialog dengan gua Yang membujuk gua ini Membujuk dengan paksaan Dia sosoknya ini Memiliki tanduk di depan dan belakang kepalanya Wow Ini udah level iblis Bener ga Mas? Iya Itu udah ini iblis Dia bahkan denger suara lubau Ketika lubang apakan iblis Dan dia dengan lantang berteriak Iya Aku iblis Ini 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 Ruangan khususnya ini bukan ruang latihan ini Mas? Bukan bukan Ini ada ruangan khusus yang Cuman Beberapa orang yang tahu ruangan itu ada Oke Siap Di situ ruangan anda boleh tahu ga Mas? Kira-kira letaknya dimana? Tidak jauh dari tempat studio latihan Tidak jauh tempat dari studio latihan Iya Itu di lantai Atas-atasan ya Kalau boleh tahu Mungkin Mas Reza bisa Menangkap itu di lantai berapa? Di sini ada Ada Angka satu tapi Tiga sih kalau di sini ya Tiga ya? Tiga Tapi ini sebenarnya tiga Lantai tiga Atau memang Tiga di sini Tiga lantai dalam dunia gue itu? Iya Oke Karena ini Ketika masuk ke sana Ini banyak-banyak yang Men-distract nih bawah Ini gue dibawa ke bawah Ini pakai lift nih Sama si iblis itu? Iya Si iblis yang utamanya Pentolanya tetap Tetap duduk Di altar Sebuah altar Ada altar tempat duduk Ini yang mendampingi gue Yang bawa gue Turun ke lift ini Masuk ke lift Ini ada dua sosok lagi Beda lagi nih Oke Kalau boleh Divisualisasikan nih Mas Apa yang Siapa Kayak gimana bentukan yang membawa Mas Reza Dengan naik lift ini? Sosoknya cewek Cewek? Tapi dia berekor Oh Tapi masih manusia ya bentukannya ya? Iya Hanya Dia memiliki telinganya itu Telinganya itu Telinga seperti telinga kalah lawar Ini iblis juga Atau Termasuk Siluman? Mereka masih dari bangsa jin Bangsa jin ya? Yang sudah Menyatakan Kesetiaannya Dengan iblis Betul Jadi lebih ke negatif ya? Negatif Sekarang dibawa ke arah mana nih Mas? Ini gue lagi ditawarin segala macem nih Kalo 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 Lu mau ikut Ini yang akan gue kasih Gue tau lu sekarang lagi butuh apa Lagi perlu apa Ya Ini yang disebut namanya godaan setan Godaan idus ya? Ya Kami tes ini kuat banget Dan mereka bener banget nih bawah Dia tuh Dia menghadirkan keluarga gue disana Wow Jadi dia berusaha membujuk apa yang gue butuhkan Dan gue pengen dan Ditunjukin Buat dia kan Buat dia kan Lu bayangin nih dia Gitu kan Gini 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 Yang dimasuk ke misi Pertanyaan kita Boleh Di ruang latihan tersebut sering ada gangguan-gangguan atau apa? Yang di ruang latihan itu memang diperuntukkan Untuk mereka mengambil energi-energi yang ada disana sedang berlatih Jadi kami memasuki ruang hati dan pikiran yang kosong Kami sangat menyukai kebencian-kedentian yang ada pada setiap manusia yang ada disini sebagai makanan kami Dan kami menunjuk mereka supaya masuk bergabung bersama kami Wow Wow Oke Jadi Kalo yang sekedar mengganggu gitu Kayak memperlihatkan diri itu Apakah cuma kisangan belaka juga? Apakah itu di level lain? Bukan mereka yang mengajak masri-masri sekarang? Mungkin bisa mengatakan bentuk atau siapa nih pelakunya yang suka mengganggu di ruang latihan tersebut? Yang suka mengganggu di ruang latihan tersebut adalah jin-jin yang kalo disebut levelnya itu Level pembuka portal aja kalau nggak gerbang Enggak begitu kuat ya? Enggak begitu kuat Kalo dibandingkan dengan Yang membawa sekarang Yang membawa disana Tapi kalo kita bandingkan dengan sosok yang kita sering kenal di Indonesia Mereka cukup kuat Oke Kalo kita kenal disini ada genderowo misalnya ya Ada apapun itu Itu diatasnya genderowo mah Levelnya ya? Levelnya Mereka bentukannya kayak gimana sih? Bedanya dengan genderowo mas? Besar apa sih kan? Sebenernya kalo bentuk perwujudan penampakan sosok astral Itu mengikuti apa yang kita pikirkan Referensi informasi apa yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari Oke Jadi tergantung dari si manusia yang ada disitu ya Betul Yang diganggunya ya Itulah kenapa kalo kita liat nonton program Koron Di Indonesia pasti liatnya pocong, petil anak Di Barat tidak pernah ada hal seperti itu Oke Karena informasi mereka bukan seperti lingkungannya Tapi Kenapa mereka melakukan itu mas? Iseng belaka Apa ada tujuan khusus? Atau memang karena frekuensi mereka sama gitu? Tujuan mereka adalah menggaet atau mengundang dan Balik lagi ke tujuan utama tadi yang setelah disebutkan ya? Betul Lebih ke arah sana ya? Supaya mereka bergabung Idol seperti apa sih? Ataupun artis yang kayak gimana kondisinya Yang biasanya sering diganggu seperti itu? Kondisi lelah, lahir, dan batin Secara mental ya? Iya Oke Kami akan sangat suka Kami akan sangat suka Akan sangat lebih mudah Dan tidak perlu usaha lebih keras Ketika di dalam diri manusia tersebut Di hatinya Di pikirannya tidak ada Tuhan Oke Di ruangan Aktifitas mereka paling banyak di ruangan mana mas? Ketika mengganggu itu ataupun mengajak itu yang seperti yang bilang tadi Itu paling banyak di berada di ruangan mana? Di recording Di ruang recording malah? Iya Di situ aktivitas mereka paling lebih banyak sering di sana mas? Sering banyak Bahkan ketika beberapa kali melakukan recording Si Idol ini menggunakan headphone nya Itu ada suara-suara lain yang mempengaruhi si bisnisnya tersebut Hmm Sejalur ya dengan apa yang ada di artikel juga ya Tapi sebenernya ada hak ya Ada hal yang pengen dikuak Tapi agak ngeri ya Sebenernya kayak ruangan khusus tersebut itu memang Sengaja dibuat Menjadi ruangan khusus Atau memang mereka Akhirnya merasa tempat itu nyaman Dan akhirnya menempati ruangan itu Memang khusus dibuat Dibuat Jadi dengan tujuan Dengan tujuan Untuk mengundang mereka Betul Oke cukup Cukup kita bisa bahas lebih lanjut ya Soal itu ya Tapi kalau boleh tau mas Di ruang recording itu Ada apa mas? Ada komunikasi lagi? Mungkin ada komunikasi lagi? Mas Reza lagi komunikasi mungkin? Gimana mas Reza? Udah balik? Gue akhiri dengan cepat Akhiri dengan cepat? Oke Oke Disananya gue nggak ngetikin soalnya Oke Jadi Off the record ya gue bilangnya Kayaknya kita nggak akan melanjutkan dari Astro Projection kesana ya Karena Kayaknya kita udah ada Fakta yang Bukan Ya kita nggak tau ini fakta atau bukan ya Kembali ke temen-temen Kita balik lagi ke temen-temen gitu kan Mau break dulu mas? Boleh Break aja dulu Tadi sempat break sebentar ya Iya Karena emang disana energinya kuat banget mas ya Kuat banget Kuat banget Yang gue khawatir itu Kenapa gue putusin langsung Takutnya jumping dia Menggunakan energi gue Untuk kesini Untuk kesini Hmm Karena bisa jadi kita Kena salah satu Ingin menjadi target korban kali mungkin ya Iya Ya iya Oke 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 Mas tapi kalau boleh diceritain kan sekarang udah 100% normal ya Iya Sadar ya bukan Astro Projection lagi Eh Boleh lo jelasin tadi gimana nih pas masuk kesana atau apa Mungkin kayak gimana apa yang dirasain gitu Awal-awal kesana nih Jadi memang tadi yang Kita rencanakan Tidak berjalan seperti apa yang rencanakan kan Kita maksudnya melihat gedung itu seperti apa Tapi Yang kita dapatkan justru malah sudut pandang dan Salah tahu yang berbeda walaupun benar gitu kan Hmm Ketika tadi ngobrol kita berdua soal asal Projection opening Ya kan baru segala macem Portal udah kebuka Hmm Gitu lah Portal-portal udah kebuka duluan nih gitu kan Yang ketika coba gue kontemplasi dan Itu dengan seketika langsung set langsung kesana Secepat itu gitu Hmm Tandainya udah ada kayak Jalur Bukan jalur khusus ya Kayak udah disambut Iya Kayak bypass gitu Kayak bypass set langsung ngambung kesana Dan ternyata benar pas kesana dari dialognya gitu Dia mau bujuk gue atau gabung segala macem Dan dia ada kata tanda kutip bilang bahwa Kalau sudah aku natin nanti gitu Wow Saatnya ayo Bersumpah pada kami gitu Kalau yang dilihat nih pas baru masuk gedungnya itu Langsung ke ruangan itu apa Kayak ada di depan gedung dulu nih masuknya tuh tadi Langsung ke ruangan itu Portal-nya langsung di ruangan itu ya Langsung ke situ Langsung ke situ Jadi kayak kalau misalnya kita nonton Marvel Dota Strange Ya kan Dia buka saat kita masuk langsung di hadapan dia Langsung ke ruangan khusus itu ya Gitu Jadi kayak Ini gue jadi Berarti portal tadi Bukan portal alam yang biasa Gue gunakan untuk Astral Projection Tapi portal dari dia yang dibuka Khusus Khusus dari kamisannya Ayo sini Ya kayak gitu Ini pakai ini Kayak gitu Tapi itu emang udah levelnya iblis ya Yes Dan bukan iblis ecek-ecek Bukan iblis yang Waduh kacau lah dia Ini udah levelnya atas ya Atas Atas Kita Gitu Kebetulan nanti juga Makan tadi gue cabut-cabut Buru-buru cabut tuh Lock Selain itu tadi apa aja sih Yang dilihat gitu loh Selain tadi iblis komunikasi Sejak diajak juga ya keliling ya Apa aja sih yang ditemuin mas Selain tadi yang di Yang pasti kalau mengenai gedungnya Karena ada beberapa hal yang gue nggak bisa Ngomongin di depan Kamera Iya Kalau gedungnya Memang bentuk gedungnya Memang sudah dirancang Sudah disetting untuk itu Oke Gedungnya Dari mulai bentuk gedung segala macem Itu sudah merupakan Perintahnya seperti itu Bentuk gedungnya Oke Di sini ruang latihan Di sini ruang ini Sudah di skemanya seperti itu Jadi kalau berbicara masalah Ruang Ini ruangannya yang angkat bagaimana Bukan ruangannya Emang gedung Hmm Sudah disetting Sudah disetting seperti itu Dengan full energi yang Sangat negatif Hmm Tapi Bukan berarti semua orang yang disana negatif Oke Karena tidak semua orang tahu Gedungnya seperti itu Tidak ada ruangan yang khusus itu Hmm Tidak semua orang tahu Oke Siap 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 Kita tidak mau Berstatement ya 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 kan biar kalian Bisa boleh percaya boleh nggak Terserah Itu secara pandangan ini Ini kita cuma mengutarkan apa yang Kita rasa dan kita lihat Mas Reza sih lebih tepat Seperti itu Tapi jujur Gue sendiri yang Manusia normal Gue ngerasain Berarti gue nggak normal dong Enggak Maksudnya yang Ini unik Unik Spesial lah Spesial ya kan Pakai telur Hahahaha Sama kita Memang Jadi Gue ngerasa tadi Pas lagi Mas Reza Aksar Projection Pas nyentuh gue Atau apa Entah kekonek atau apa Gue ngelemes Kayak energy kesedot Hmm Entah ada Crash Entah emang kesedot juga Tapi gue kurang tahu lah Karena Tadi gue gitu Bo Ketika gue merasa Ini bukan portal yang gue bisa Biasa pakai nih Oh gue butuh Energi manusia nih Makanya gue langsung Ngetek gitu ketika masuk Tapi setelah gue masuk Sangat lama-lama Eh nanti gue kasihan sih Gue ambil energinya Maka langsung gue giniin Dan lo lemas emang bener ya Iya Sorry gue Gapapa Ternyata itu pembuktian juga Buat gue bahwa Memang Wah ini bener Walaupun Gue Tidak kayak Mas Reza gitu Yang Kemana Ya gue bisa Tau lah Energi gue kesedot apa nggak Kayak gitu Kayak gitu Oke Mas Kita sekarang Jadi di luar topik Tujuan kita ya sebenernya Yang mau menguak Sebenernya hantu dari Yang mengganggu si Eye Spy ini nih Tapi jadi lebih banyak Dari sosok itu bukan sosok hantu Iblis Iblis Tapi yang mengganggu itu Sebenernya cuma kaya krocok-krocoknya doang Krocoknya aja Ya kalo di kita kaya jin-jin Biasalah Kuntilanaknya Gitu gitu Jin-jin training guys Tengah jadi artis Iya Tadi itu yang pertama tuh Gua setempat putus Takut tuh jumping Yang kedua Gua melihat satu sosok yang nangis Tangisannya berdarah Gua nggak tega Gua Itu satu doang apa banyak Yang paling dominan Yang menghampiri gua Kayak minta tolong Kayak Help me help Gitu kan Kayak gitu Gitu Tapi ngelihat dari rawut wajah Tangisan Terus dari ekspresi wajah Itu Kayak Tolong Tolong gua Gua nggak mau ada disini Dan gua Sampai kapan disini Gua dengan kesedihan yang sangat Sangat terdapat dalam Begitu gua nggak bisa uterahin Itu bentukannya apa sih dia? Arwah? Atau ruh? Atau apa jatuhnya? Disini Kalo gua bilang Biar aman Sebut aja sosok astral Sosok astral Wujudnya wanita Wanita Satu orang dong ya? Satu orang Yang dominan ya Yang dominan Yang dominan ya Oh dia kalo gitu korban dong ya? Jatuhnya korban Karena yang lain tuh terlaku-laku Samar-samar Dan mereka pelaku lah jatuhnya gitu ya? Tengih yang banget Yang ada yang Gitu Minta tolong semua nih Yang satu itu kayak Dia tuh kayak dominan Untuk Iblatnya Peng ngasih tau tuh Saya nggak tolong ya Tolong Tolongin gua Terus pengen tau Ngasih tau ke kita nih Bahwa Inilah yang terjadi pada dia Sebenernya Oke Dia ini kan korban ya Jatuhnya ya? Korban Korban yang berada di luar gedung Atau di dalam gedung Dalam artian Oh meninggalnya di gedung gitu? Bukan meninggal ya? Istilahnya Bukan Yang bersangkut paut lah Dengan gedung itu Atau Ada hubungannya tentunya Dia juga salah satu Idol juga sebenernya Gitu Sudah kita nggak mau berstatemen ya? Ya tapi jangan lah ya 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 Tapi sekali lagi temen-temen Ini jangan dipercaya imut lah Jangan ter sugesti Jadi Anggap aja ini sebuah informasi Itu dong yang sebelum tidur aja ya Biar simpon Biar kalian juga nggak terlalu Gimana-gimana Referensi aja Ya balik lagi ya Ya balik lagi ya Kita believe it or not Kalian nggak tahu lah ya Di luar sana udah banyak yang ngomongin Konspirasi-konspirasi Dan lain-lain Atau seperti apa Ya kita Di sini sebenernya Tujuannya lain Ya Kita cuma mau ngecek hal kecil Tapi ternyata kita malah Melihat hal besar Ya itu Terserah kalian mau Berekspetasi seperti apa Kayak gimana Ya yang kurang lebih seperti itu Oke Kita balik ke ASPnya sendiri deh sekarang ya Oke Kita sekarang ngobrol dengan ASPnya nih Ini ada Karina, Gissel, Winter dan juga Ning-Ning Ya kan Kenapa sih mereka dapat gangguan nih Kalau Mas Reza bisa ngelihat nih Apakah mereka sensitif Ya kan bisa ngelihat Apakah memang sengaja dijahili Atau memang lagi frekuensinya sama Kejadian yang bisa Mas lihat Dari mungkin Scanning memory Mereka gitu Atau kayak gimana Mereka ini ada salah satu ya Salah satu member sebenernya Yang ada Telah leluhur gitu Oh penjaganya Ada penjaganya gitu Nah Si orang yang satu ini Dia yang Yang berusaha memang Ngasih statement Argumen ke teman-temannya Coba jangan ikut Oke Jangan send kontrak loh Send kontrak hidden ya Iya Gitu Yang lainnya itu ya Masih dalam pertimbangan Gitu lah Kenapa mereka Sebenernya digangguin Itu bukan digangguin Secara iseng doang gitu Tapi karena Lu ngingetin teman-teman lu ya gitu Lu mau lawan kita ya gitu Diganggu terus nanti Jadi Diharapkan Psikisnya yang terganggu Oh psikisnya yang terganggu Psikis yang terganggu Karena Konsekuensi Menolak Atau keluar dari Penatahan kontrak hidden itu Kalau nggak meninggal ya gila Karirnya anjok rusak Oke Gitu Nah ini mereka kan Ditawarkan Jangan kata mereka Gue aja yang tadi Ditawarkannya luar biasa gitu Apalagi mereka nih Gitu kan Dengan yang udah Boleh ketika pulang Ditawarkannya itu oleh manusia Atau secara goib Mereka Awalnya manusia Awalnya manusia Penantaranya manusia Jadi ada Ketika dikasih kontrak Ini ada kontrak yang Setelah kinerja entertainment Tapi dibaliknya Set Ada kontrak hiddennya ini Mau sein satu aja Atau sein dua Diantara mereka Berempat ini Siapa nih yang tadi Yang kuat leluhurnya Ada penjagaan Yang ini bukan Bukan ya Yang ini Dia sensitif Karena lingkungan Karena lingkungan Lingkungan Karena yang leluhurnya Yang si Gisel ya Yang ini ya Yang tengah Yang tengah Ya Tengah dari kiri Gisel ya Oke 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 Jadi memang Masih di protect Dari leluhurnya Dan dia kayak Lebih ke Engage Yang ini Ya begitu sih Melata-lata Tujuannya yang gak seperti itu Kenapa mereka yang diganggu Ya itu Karena mereka udah terlanjur Lihat kontraknya itu Cuman gak science Oke 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 Belum science Dan juga belum saatnya Untuk di follow up lagi ya Iya Belum di prospect ulang lah Iya belum di prospect ulang Siap 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 Jadi gak downline kita Waduh itu MLM Oke Jadi emang Bisa dibilang Gangguan-gangguan itu Memang karena Eh kita ada loh Gitu ya Betul Selain kenal frekuensi ya Karena frekuensi Tapi frekuensi bukan yang Tidak sengaja Oh Langsung tune Enggak Emang frekuensi itu Sengaja disinkronin Jadi mereka yang Supaya langsung Sinkron datang Tapi kita Ngomongin konsep global lah Ya ini bukan menjadi Rahasia khusus lagu Rahasia umum ya Memang ada beberapa Beberapa Kita ngomongin musik bukan di Korea Di luar negeri Sampai di dalam negeri pun juga ada Seperti itu Ya istilahnya Ya kita ngomongin apa ya Pemujaan lah ya Lebih ke rasana Dalam konteks global Itu emang ada ya Di luar negeri Di luar itu ya Betul Sebenarnya apa sih yang mereka tuju Sebenarnya mas Tujuannya ya semua yang Ingin dicapai manusia yang Hanya mencintai dunia Oke Dunia fana ini ya Harta Ketenaran Uang Uang Tahta Jabatan Nah Mungkin ini jadi pelajaran buat kita Jika kita memang menemukan hal-hal seperti itu Di Indonesia pun juga banyak ya Gak usah jauh-jauh Pesugihan yang paling deket Mungkin di pinggiran kalian Rumah kalian itu Ada tukang bakso Yang dimana kalau kalian bawa ke rumah Gak enak Tapi makan disana enak Itu salah satu pesugihan kecil Ya Betul kan Nah Gimana sih cara kita mungkin sebagai manusia Ataupun dari mereka sendiri nih Dari artis-artis lain mungkin Atau kayak gimana Untuk membentengi Dari godan-godan atau bisikan-bisikan mereka Untuk membentengi tentunya Pasti utama adalah Memperkuat dan mertebal iman Tapi iman aja gak cukup Kita harus tambah dengan ilmu Oh Ilmu apa nih mas Ilmu tentang ketuhanan Ilmu tentang ketuhanan Karena iman itu kan Iman kita baru yakin Baru percaya Ya kan setelah iman Masuk ke step berikutnya Dan step yang untuk menjaga Membentengi kita Itu keilmunya Keilmuan Keilmuan dengan agama dan kepercayaan masing-masing Betul Tapi bagaimana kalau jika Memang dia tidak memiliki agama Nah Kan banyak lah ya Apalagi Sorry nih maaf Banyak juga di Korea Memang beberapa orang Kita gak ngomongin ya Tapi kalian udah tau juga lah Beberapa orang di Korea sendiri Tapi banyak yang mereka juga tidak memiliki agama Gitu Ada culturenya seperti itu Ada culturenya seperti itu Memang ada yang kayak Atheisme Ada juga yang agnostik Agnostik Percayanya Tuhan tapi tidak Ada Betul Membentenginya gimana buat mereka mas Buat mereka mah Sebenernya ya Sebetulnya bukan target utama untuk digoda Malah yang beragama Malah yang beragama yang digoda Gitu Karena mungkin mereka ada Sosok kesombongan kali ya Gua bisa nih Ngegoda lu Karena gini ibaratnya Contoh-contoh kecil ya Kalau misalnya Orang yang udah Orang yang udah Punya gelas Gitu kan Udah punya gelas Gua udah pikirkan gelas Mau minum Gak perlu dong Tawlin minum Mau minum gak Gak pernah orang udah minum gua Gitu Nah itu ibaratnya seperti itu Orang yang tidak punya Keimanan Akan ketuhanan Itu sama seperti orang yang Sudah punya gelas buat minum Ditawlin minum Ngapain ditawlin minum Gua udah punya Gitu Tapi yang belum minum Yang lagi puasa Yang lagi digulun pasir Itu yang gua godan Gitu Iya 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 Itulah analoginya ya Kurang lebih Analoginya ya Mudah-mudahan masuk lah Analoginya mudah masuk Ya balik lagi Kita Melempar ke netizen Boleh percaya boleh tidak Itu terserah Tapi ini kita lihat Itu kembali Anggap aja ini sebagai hiburan Ya Itu simpelnya sih Melihat sudut pandai yang berbeda lah ya Betul Gak usah dipercaya atau apa ya Ini cuma buat Ya hiburan kalian aja Tapi balik lagi Dunia lain itu ada Ada Kalau kalian percaya Tuhan Ya pasti kalian juga Tahu dunia lain itu ada Betul Dan kalau kalian percaya dengan dunia lain Kalian percaya dengan adanya Tuhan Dan itu harus Betul itu suatu Kemutlakan otomatis 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 Kalau misalnya kalian mempercayai Tuhan Maka mempercayai Segenap ciptaannya Betul Segenap ciptaan Kita tidak hidup sendirian Ciptaan Tuhan bukan hanya manusia saja Walaupun kita yang paling sempurna Ada lagi yang Betul Diciptakan Dengan catatan Sempurna itu tahapannya kayak gimana Apakah hanya lahir sini kita sudah sempurna Oh tidak Walaupun fisik kita benar sempurna Tanah kutip dofir Tapi kalau kita Tidak bisa Menyeimbangkan antara nafsu Yang baik dengan nafsu yang buruk Maka kesempurnaan kita akan jatuh ke derajat yang lebih hina Betul Gitu Berat ya hari ini ya Padahal kita mau santai-santai aja ya Ternyata kita menemukan fakta lain yang lebih luar biasa Tapi ya oke lah Kalau kayak gitu saatnya Ya mungkin kita tutup aja Iya karena ini berhubung udah berat banget Takutnya nggak keangkat keberatan Kita tutup aja Pastinya Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton konten Dari Dreamers Network ID kali ini Ini luar biasa banget Jangan lupa untuk Follow Instagram dan juga YouTube channelnya Boleh Kan kalau mereka follow boleh Mungkin ah ini mah Cuma Apa namanya Ngomong doang nih Atau nggak Ngebual Ngebual nih Ya kalian lihat sendirilah ya Di YouTube channelnya Mas Reza Udah Pengalamannya apa aja Atau kayak gimana-gimananya Tapi kalaupun ada bilang ngebual doang Ya nggak apa-apa Ya itu kan Pan Terserah mereka Kita balikkan kepada netizen Percaya ya udah nggak apa-apa Gitu kan Dan Pastinya jangan lupa follow Instagram aku juga Di Tua Bokul Dan pastinya di Dreamers Radio juga Instagramnya Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe Jika kalian Menyukai konten chemis kita Kpop Misteri Ya kalian Boleh lah request request Kira-kira apa nih Kontennya akan kita bawakan Bersama Mas Reza Dan boleh request juga ya Di comment ya Boleh 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 Dan mungkin akan kita pertimbangan Ya Jadi nggak bisa semuanya Tapi nggak langsung Dan Jangan lupa untuk konten chemis Setiap hari Kamis Malam Jumat ya Pastinya ya Akan di upload Jadi tungguin aja Konten-konten kita selanjutnya Seperti apa Semoga konten kita hari ini Diterima Dan disukai juga Kalau nggak suka juga nggak apa-apa Bisa bermanfaat ya Betul Dan bisa bermanfaat Tadi Yaitu adalah kita sebagai manusia Jangan lupa Kepada penciptanya Kalau gitu itu aja Terima kasih Mas Reza untuk hari ini Gue Bo Hejar hasil ya Sampai jumpa Anyong Kamsalamita Salam Damai Assalamualaikum